Harusnya kalau kita sadar dari awal, masalah kebersihan lingkungan, masalah sadar lingkungan itu harusnya diingatin dari orang-orang kita sendiri bro. Kayak misalkan dari yang terkecil, dari RT, dari RW, dari berangkat desa, sampai dinas kebersihan dan masyarakat. Hola netizen yang tercinta. Sekelompok pemuda yang peduli lingkungan bernama Pandawara Group Sukses membuat publik kagum. Kali ini Pandawara Group Sukses mengejak ribuan warga Lampung untuk membersihkan Pantai Sukaraja. Pantai yang berada di Jalan Ikan Selar, tepatnya di belakang Buskesma Sukaraja, Kecamatan Bumiwaras, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lapung itu sudah dilakukan pembersihan. Pada ungan akun TikToknya, sebelumnya tim Pandawara mengatakan bahwa pantai tersebut menjadi pantai terkotor kedua di Indonesia. Dari video yang diunggah oleh Pandawara Group tersebut, memang nampak tumpukan sampah plastik dan lainnya berserahkan di tepi pantai. Ribuan orang berkumpul untuk bergotong royong membersihkan sampah yang hampir menutupi seluruh tepi pantai tersebut. Meskipun diguyur hujan deras, tak lantas menyerutkan niat para warga dan Pandawara Group untuk bersih-bersih. Setidaknya, ada sebanyak 3.700 orang yang ikut berpartisipasi dalam gerakan sosial tersebut. Bahkan, kerennya lagi, ada juga warga yang memberikan dan menyediakan makanan untuk para warga yang ikut berpartisipasi. Aksi tersebut tentu membuat netizen yang terhormat kagum dan sangat mengapresiasinya. Bahkan, ada yang berharap mereka menjadi duta lingkungan. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Lampung, legal, jalannya jelek, bolong-bolong, ditambah ini sampah. Gakudah-udah kayak Lampungnya tentang Lampungnya. Curiga sih Lampungnya mau jadi kota besar asli, betul aja. Jangan-jangan nanti WMRnya bisa-bisa ngalahin Karawang. Uh, sujud syukur sih gue kalo emang WMRnya ngalahin Karawang. Ini asli, saya sembah langsung gubernur kita itu. Wah, Pak, terima kasih, Pak, terima kasih. Kalo emang kayak gitu bener ya, WMRnya ngelebihin Karawang. Masa ini Lampung gakudah-udah sampe sekarang nih ya. Terekspos terus ya. Dari yang, ya kalo bagel, itu udah jadi rahasia umum ya. Terus yang jalannya kotor kemarin, yang bimah, terus ini sekarang ditambah sampah. Bayangin Lampung jadi pemilik lautan paling kotor nomor 2 di Indonesia. Gila sih, kacau. Tapi saya terima kasih sama Pandawara karena atas kepeduliannya terhadap lingkungan. Khususnya di Lampung, yang mana jadi domisili saya dan teman-teman yang ada di Lampung semua. Pandawara udah peduli walaupun tuh gak ada sangkut-pautnya sama Pandawara. Tapi mereka peduli terhadap lingkungan yang di luar daripada domisili mereka. Saya jujur, saya kaget baru tau ini. Kalo ada lautan yang di Lampung sekotor ini, penuh sampah. Kalo di daerah saya, di Kalenda sana, itu kayaknya gak ada deh lautan sekotor ini. Banyak sampe kayak gini. Kayaknya ya, setau saya. Kayaknya gak ada. Dan ini saya baru tau dari Pandawara kayak shock gitu. Speechless gitu. Gila, Lampung gue pemilik lautan terkotor nomor 2 di Indonesia. Bayangin nomor 2. Ya, sekali lagi buat teman-teman yang berdomisili bertempat tinggal di daerah sekitaran situ, sekitaran pantai. Bukan sekitaran Sukaraja aja ya, sekitaran pantai pokoknya. Janganlah buang sampah di pantai. Karena apa itu bisa menyebabkan kerusakan ekosistem, pencemaran ekosistem. Bahaya gak boleh ya kan. Kasian Pandawara jauh-jauh nyeberang laut mereka itu. Sampai sini dia ngebersihin sampah sampai Lampung. Karena aturan kita sambut dengan seru ya. Tapi ini apa kita sambut dengan sampah? Terima kasih buat Pandawara. Terima kasih buat teman-teman yang hari ini, hari Senin ini berkontribusi, ikut berpartisipasi dengan tim Pandawara untuk membersihkan pantai Teluk Sukaraja. Terima kasih banyak buat teman-teman. Sorry saya gak bisa ikutan karena saya ada tanggung jawab kerjaan. Kecuali kalau Sabtu Minggu saya bisa karena saya libur kerjaan. Oke, terima kasih. Sebenarnya kalau kita mau berpikir bro, itu bukan tugas netizen atau konten kreator seperti Pandawara. Harusnya kalau kita sadar dari awal masalah kebersihan lingkungan, masalah sadar lingkungan itu harusnya diingatkan dari orang-orang kita sendiri bro. Kayak misalkan dari yang terkecil, dari RT, dari RW, dari berangkat desa sampai dinas kebersihan dan masyarakat ya harusnya sih. Tapi memang sekarang ini jamannya era-era sosmed. Jadi mau gak mau ya gimana ya yang tadinya gak peduli itu tiba-tiba harus dipedulikan. Dengan adanya sosmed, ya ada undungnya juga sih. Karena semuanya juga butuh yang namanya penggerak atau pemicu. Kalau gak ada Pandawara yang mau atau memviralkan mungkin gak bakal terjadi yang bersih-bersih dadakan seperti ini guys. Untuk kalian yang sekarang lingkungannya masih bersih atau pantai atau tempat wisata yang belum kotor, tentunya belum banyak tercemari, mari kita jaga barang-barang. Jangan nunggu Pandawara guys. Saya ingin mengapresiasi kepada tim Pandawara Group ya yang senantiasa melakukan gerakan-gerakan yang nyata, konsisten, dan tentunya bisa menggerakan banyak orang untuk melakukan hal-hal yang baik ya. Terutama dalam menjaga kebersihan, menjaga lingkungan kita tetap sehat. Semoga apa yang kalian lakukan ini menjadi amal kebazikan yang bernilai di mata Tuhan. Dan kemudian gue berharap kalian menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Termasuk kalian menjadi tokoh yang bisa menggerakkan generasi muda dan masyarakat seluruh yang ada di Indonesia. Menurut gue hari ini influencer yang berpengaruh di Nusantara ini bukan yang lain melainkan kalian. Kenapa? Karena kalian bisa menggerakkan banyak orang untuk melakukan perubahan dan melakukan, menebarkan nilai-nilai kebaikan. Thank you. So, guys selalu. Salam bang. Semoga kita bisa berkolaborasi di kemudian hari. Nah ya, gimana dengan viralnya tempat ataupun pantai nomor dua terkotor di Indonesia termasuk Lampung yang diviralkan oleh teman-teman. Daripada pegiat sosial yaitu Pandawa yang dimana hari ini ramai sekali saudara-saudaraku masyarakat Lampung yang berduyun-duyun hadir untuk membersihkan bibir pantai pesisir Teluk Kota Bandar Lampung. Ini luar biasa dan saya beserta jajaran pengurus DPP LBA Kis Pusat mengucapkan apresiatif yang setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholder yang ada yang sudah ikut berpartisipasi. Nah, harapan ke depannya ini menjadi hal yang baik untuk kita semua dan sekaligus kita teman-teman daripada LBA Kesehatan pun ikut hadir di sana untuk membantu masyarakat membersihkan tempat ataupun sampah yang ada di daerah pesisir. Nah, dan saya lihat pun laporan dari teman-teman dari LBA Kesehatan banyak sekali yang mengikuti bersih-bersih hari ini. Yang dimana dari pihak pemerintahan saya lihat ada Ibu Wali Kota dan ada dari pihak Dewan, anggota Dewan pun juga hadir. Nah, begitu pun juga dari pihak stakeholder yang lainnya sekaligus yang memang pegiat-pegiat sosial juga turun hadir di lapangan. Dan membantu masyarakat pesisir untuk membersihkan sampah-sampah yang sudah diviralkan oleh teman-teman Pandawa. Nah, di sini bukan adanya saling tuding ataupun saling salah menyalahkan akan tetapi ini adalah evaluasi kita bersama khususnya untuk Provinsi Lampung semakin berbenah karena memang sudah ada sub-bidangnya ataupun dinasnya, dinas kebersihan, dinas tata-kota, ini sudah memang ada paknya ataupun porsinya masing-masing. Nah, tetapi mungkin ini tidak terpantau oleh pihak Kota Bandar Lampung ataupun dinas kebersihan atau dinas tata-kota Bandar Lampung. Nah, mudah-mudahan ini menjadi hal yang baik dan Provinsi Lampung pun melihat ini menjadi sesuatu hal yang positif sehingga di Kabupaten 15 Kabupaten Provinsi Lampung bisa ada kegiatan bersih-bersih per hari Jumat ataupun di setiap minggu atau setiap hari Senin pagi itu bisa mengadakan bersih-bersih. Itu mudah-mudahan ini bisa didengar oleh pihak pemerintah Provinsi Lampung sekaligus 15 Kabupaten Kota untuk bisa diikuti dan dilaksanakan dari dinas-dinas dan stakeholder, begitu pun masyarakat yang ada. Karena apa? Bibir pantai dari Lampung Selatan sampai dengan daerah pesisir barat yaitu Kerui itu memang wilayah pantai. Nah, dan pesisir barat pun memang digadang sebagai Balinya Lampung. Nah, tempat surfing selancar dan banyak sekali turis-turis mancanegara ataupun turis lokal ini hadir ke sana dan melihat pantainya. Nah, karena memang ini di bibir pantai, satu pesan moral dari saya dan beserta jajaran pengurus LBH Kis Pusat kalau bibir pantai kita bersih bukan cuma wisata bahari, bukan cuma wisata kuliner yang bisa kita unggulkan akan tetapi wisata spiritual itu bisa kita angkat untuk ke kelas internasional. Mungkin itu saja pesan dari saya, terima kasih sebagai Ketua Umum DPP LBH Kis mengucapkan ribuan terima kasih buat teman-teman dari Pandawa, seluruh stakeholder yang ada dan baik itu TikToker, Majieh, saya lihat ada Bang Taun, ada Bang Dude, ada juga Mbak Mira dan saudara-saudaraku yang lain ikut hadir hari ini luar biasa. Terima kasih banyak dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi itu baik itu dari wisata bahari, wisata kuliner, wisata spiritual kita bisa kita angkat ke kancah internasional. Terima kasih. Wabillahi topik walidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Indonesia. Wow, salut dan apresiasi banget buat teman-teman dari Pandawara Group yang benar-benar bisa menjadi inisiator, menginisiasi kegiatan yang sangat luar biasa bahkan sampai ribuan orang ikut bergabung termasuk pemerintah. Semoga semakin banyak kegiatan-kegiatan viral yang positif seperti ini. Dan yang ingin juga saya doakan adalah semoga kesadaran kita sendiri masing-masing pribadi itu semakin bertumbuh teman-teman. Jadi tidak lagi di inisiator oleh situasi di luar, tetapi inisiatornya atau yang menginisiasi juga adalah diri kita sendiri. Kita yang benar-benar melakukan suatu kesadaran, punya kesadaran diri. Oh, kenapa nih saya harus menjaga kebersihan? Oh, harus diawali dari saya dulu. Tidak membuang sampah sembarangan. Baik itu di pantai, di tempat umum, bahkan kadang-kadang kan kita lihat ya di tol itu bikin saya kadang suka gemes sekali karena apa tiba-tiba tuh mobilnya bagus, keren, gaya, tapi membuang sampah sembarangan dan di tol gitu loh. Tinggal dibuka jendela, tuing, diterbangin. Dan menurut saya itu benar-benar enggak banget sih. Keliatannya simple, keliatannya sederhana. Ah, cuman satu kok sampah yang saya buang, satu plastik atau satu kotak gitu. Tetapi bayangkan kalau ada satu juta orang, ya enggak usah satu juta deh. Seribu orang yang berpikiran yang sama, yaudah sampah saya kan cuman satu ini doang, enggak apa-apa lah, pasti enggak ada masalah. Dan ya itulah yang terjadi. Sehingga akhirnya satu orang, 100 orang, seribu orang, bahkan sampai sekian ribu dan sekian juta orang. Jadi kalau misalkan kita semua berpikir, oh yaudah sampah saya cuman satu kok, ya itu yang akan akhirnya membuat penumpukan sampah di mana-mana dan akhirnya jadi masalah besar. Jadi ayo semuanya teman-teman, kita bangun kesadaran. Semuanya bisa kok, mungkin ada hal yang terlihat kayak tidak mudah. Tapi kalau kita benar-benar mau mencoba dan mengusahakan balik lagi dari diri kita sendiri, saya yakin kita akan bisa membawa perubahan besar untuk dunia, untuk lingkungan di sekitar kita. Terima kasih telah menonton!